Hai balik lagi di channel aku Sriana Shihombing Kali ini aku akan share bagi kalian pecinta seafood khususnya untuk daerah Tangerang Selatan Mau tau aku makannya dimana? Nonton terus ya video aku sampe habis Jadi beberapa hari yang lalu aku dan suami makan siang di Bandar Jakarta Alam Sutra Kenapa kami memilih makan disini? Karena selain tempatnya nyaman dan terbuka lebar kayak gini Suasananya juga sangat enak Ikan-ikan yang tersedia disini pun masih segar dan kita dapat memilihnya langsung di pasar ikannya Jadi ini tampak depan dari Bandar Jakarta yang ada di Alam Sutra Dan kalau misalkan kita lagi nunggu atau wedding wish kita bisa menikmati pemandangan kolam ikan koi Nah setelah itu baru tempat makannya ada di sebelah sana Tapi sebelum kita duduk di sana kita pilih-pilih ikannya dulu nih di pasar ikannya Bandar Jakarta Alam Sutra Di sini tersedia berbagai macam ikan baik ikan tawar maupun ikan laut dan itu masih fresh Dan ada juga seafood yang terdiri dari ada udang Jadi ini ada udang dan dia masih berenang-renang disini Dan ini menjadi pilihan aku yang pertama untuk menu yang akan aku makan siang hari ini Dan menu kedua ini ikan kerapu Ikan kerapunya juga masih segar Dan ada kepiting Ini kepitingnya karena aku udah lama banget udah makan kepiting Jadi aku pengen makan kepiting kali ini Dan ini adalah seafood aku lipatnya macan atau apa namanya Cuman terakhir kali aku enggak memilih jangka jadi beli ini Karena ribet makannya Dan terakhir aku memutuskan tadi seperti tiga di awal Ada udang, ada kerapu Ini kerapunya tuh ada kepiting juga Jadi setelah kita pilih Kita langsung disini kita melakukan penimbangan Dan mas-masnya memasukkan di sistemnya dia Terus kita disuruh milih mau dimasak apa nih Ikan, kepiting, sama udangnya kita yang udah kita pilih tadi Setelah kita pilih-pilih Akhirnya aku duduk Dan setelah duduk langsung disajikan sambal saus Sambal gerasi Dan terakhir aku ada sambal yang membuat kita selalu merasakan kesegaran Yaitu sambal manja Dan akhirnya pesanan aku pun datang Ini dia kepiting lada hitam Ini favorit aku banget Tapi aku jarang makannya Karena memang kolesterolnya juga tinggi Jadi sekali-sekali aja Dan yang kedua itu adalah udang saus padang Dan ini juga enak banget Karena tadi udangnya itu masih seger Terus langsung dimasak dan dibumbuin Dan bumbunya itu kental banget Dan ini nikmatnya minta ampun Dan ini untuk pelengkapnya ada kangkung, pecah, terasi Pelengkapnya seafood ya kangkung sih menurut aku yang paling pas dan paling enak Dan disempurnakan dengan minuman yang aku pesan yaitu kelapa muda Daging kelapa mudanya itu enak banget Dan lembut banget kalau misalkan ada di mulut kita Jadi bener-bener pilihan aku sih pas Dan sambil menunggu makanan kita tersedia dengan lengkap Aku makan kelapa muda yang udah aku pesan tadi Dan juga hidangan pembuka yang selalu ada di setiap menu makanan kami yaitu tahu tempe Karena memang suami aku juga pecinta tahu dan tempe Tidak sama seperti aku Tidak sama seperti aku Tidak sama seperti aku Ini dia makanan yang aku tunggu-tunggu, yaitu pekiting wadah hitamnya, coba liat dagingnya itu banyak banget di capitnya aja segede itu, jadi bener-bener enak. Dan gak tau lagi, rasanya juga mantep banget sih. Dan aku makan, oh iya suami aku itu sangat menjaga makanannya, jadi pekiting ini hanya aku makan sendirian. Nah, kalau ini bagian dari makanan favorit suami aku, yaitu kerapu, dan kerapunya ini dibakar kecap. Jadi ini juga pilihan menu yang sangat rekomen bagi teman-teman sekalian yang kalau misalkan mau pesen di Bandar Jakarta Alam Sutera. Nah, saatnya aku nge-review tempat makanan ini, jadi kalau dihitung 1-10, ratenya ini di angka 8. Mulai dari ambiencenya tempat makannya ini, aku suka karena kami ketika musim covid begini, kami lebih mencari restoran yang memiliki sirkulasi udara yang terbuka seperti ini. Dan kami sangat menghindari makan di tempat makan yang ber-AC atau tertutup gitu. Yang kedua, dari segi makanan, penyajian, servis, semuanya kami suka. Kami juga gak terlalu menunggu lama untuk sajian makanan ini. Dan bumbunya juga sangat terasa di lidah, tidak kehasinan, dan tidak juga hambar. Dan untuk ikan-ikan yang kami pesan, itu benar-benar terasa sangat fresh. Dan untuk semuanya menurut kami sangat worth it. Ditambah dengan jumlah makanan yang kami sudah pesan, yang begitu banyak, kami hanya menghabiskan uang sekitar Rp550.000. Jadi enak banget dan worth it. Jadi kalau kalian yang mau cari seafood di Alam Sutra, jangan ragu untuk datang ke Bandar Jakarta yang ada di Alam Sutra. Bye-bye!